TATAPAN ZUAWEN Tatapan Zuawen menjadi semakin serius. Sam sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Raja Katak Waktu. Sejak Zuawen berkultivasi di Pulau Kedua untuk sementara waktu, dia secara alami mengalami baptisan hukum ruang waktu di pulau pertama, yang membuat penguasaannya atas hukum ruang waktu semakin kuat. Tapi sekarang, dia merasa lebih sulit menghadapi Sam dibandingkan dengan Raja Katak Waktu. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Kekuatan matahari memudar di laut benar-benar menakutkan. Jika Zuawen menggunakannya sekarang, dia bisa melukai atau bahkan membunuh Sam. Namun, Zuawen tidak merasa nyaman dengan Siaolang dan dua lainnya. Selain itu, selama pertempuran tadi, dia juga memperhatikan kultivator yang tinggi dan kurus serta kultivator yang sedikit gemuk datang dari sisi lain jembatan. Dia tahu bahwa kedua orang ini adalah kultivator dari Pulau Kedua. Tanpa mengetahui apakah mereka teman atau musuh, dia sebenarnya tidak ingin membeberkan matahari kehidupan yang memudar di laut. Bagaimanapun, dia akan menjadi sangat lemah setelah menggunakan matahari kehidupan yang memudar di laut ini. Ledakan. Saat Zuawen sedang merenung, Sam raung dan tiba-tiba meninju. Angin tinju bertiup kencang, diikuti oleh lendir kental berwarna merah darah yang meledak di depan Zuawen. Zuawen membalik tangan kirinya dan memanggil phagocytosis, yang memblokir lendir yang terciprat. Pada saat yang sama, angin tinju bertiup dan menghantam phagocytosis. Bang! Zuawen mengerang dan dipaksa mundur oleh kekuatan besar ini. Tatapannya menjadi sangat suram. Sam ini sungguh luar biasa. Semakin dia bertarung, semakin kuat dia jadinya. Melihat Zuawen dipaksa mundur, Sam raung dan meninju lagi. Pukulan ini sangat kuat dan berat, membawa kekuatan mengerikan yang bisa menembus langit. Bahkan ekspresi Zuawen pun berubah. Zuawen memuntahkan saripati darah ke dalam phagocytosis dan segera mengaktifkan kekuatan ritme dao dalam phagocytosis. Pada saat yang sama, Zuawen memanggil teratai es abadi dan energi dingin yang mengerikan mekar seperti bunga teratai. Phagocytosis berisi dao surgawi dari buah dao, dan teratai es berisi esensi es. Kedua harta karun ini sangat langka di dunia luar, jadi mudah untuk membayangkan betapa mengerikannya gabungan keduanya. Gemuruh! Saat energi tinju itu meledak, udara di sekitarnya melonjak, memenuhi udara dengan riak-riak yang mengerikan. Namun, kombinasi phagocytosis dan teratai es abadi nyaris tidak bisa menahan serangan ini. Terlebih lagi, es ekstrim di lotus es abadi membekukan semua serangan Sam di tempatnya. Pada saat ini, sayap naga obor di punggung Zuawen tiba-tiba terbuka. Dia maju selangkah dengan kaki kanannya dan menghilang di tempat. Saat Zuawen muncul kembali, cahaya pedang yang pekat muncul dan menyapu. Dia telah menunggu Sam melakukan kesalahan, dan ini jelas merupakan serangannya yang paling kuat. Ekspresi Sam sedikit berubah. Dia terlalu ceroboh. Dia tidak menyangka Zuawen akan memiliki harta berharga seperti teratai es abadi. Meskipun kidingin yang membekukan ini hanya membekukan tangan kanannya selama beberapa saat. Meskipun es hanya membekukan serangannya sesaat, itu sudah cukup bagi ahli seperti Zuawen untuk mengirimkan ratusan dan ribuan serangan pedang. Pochi. Saat tangan kanan Sam akhirnya terbebas dari keadaan beku, cahaya pedang tak berujung menghujani tubuh Sam. Kemudian, seluruh tubuh Sam dipotong menjadi delapan bagian, menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, Zuawen melambaikan tangan kanannya, dan teratai es abadi melayang di atas Sam. Energi dingin yang mengerikan menyapu seperti gelombang, membekukan seluruh potongan daging. Saat dagingnya membeku, phagocytosis jatuh dari langit dan menghancurkan semua es menjadi bubuk. Zuawen masih belum puas. Dia membengkokkan pedang raja di tangannya dan mengayunkannya. Tiba-tiba, dengan Zuawen sebagai pusatnya, celah spasial yang mengerikan muncul. Es yang pecah jatuh ke dalam celah spasial dan musnah seluruhnya. Zuawen melihat bubuk yang menghilang ke dalam celah spasial, dan tatapannya sedikit rileks. Sebelum datang ke pos pemeriksaan ini, Xiaolang sudah memberitahunya tentang karakteristik Sam. Dia tahu bahwa vitalitas Sam sangat kuat. Jika dia tidak bisa menyingkirkannya sampai ke akar-akarnya, Sam pada dasarnya akan abadi. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Zuawen menggunakan kombo seperti itu setelah memanfaatkan peluang. Orang ini, sangat kuat. Saya khawatir dia sekuat leluhur lu. Bukan. Kultifator kurus dan tinggi berkata dengan kaget. Kultifator gemuk itu sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam. Itu belum tentu benar. Leluhur lu pernah melewati tempat ini bertahun-tahun yang lalu. Apakah menurutmu leluhur lu tidak pernah melangkah maju selama bertahun-tahun ini? Menurutku, anak ini sangat kuat, tapi masih ada jarak antara dia dan leluhur lu. Kultifator kurus dan tinggi itu menganggup dan tidak membantah perkataan kultifator gemuk itu. Dia tahu bahwa kultifator gemuk telah melihat pertempuran leluhur lu dan lebih tahu darinya betapa menakutkannya leluhur lu. Karena dia mengatakan bahwa leluhur lu lebih kuat dari anak ini, itu pasti benar. Namun, yang mengejutkan kultifator kurus dan tinggi itu adalah pemuda berpakaian putih di depannya adalah pendatang baru yang baru saja memasuki pos pemeriksaan kedua, namun ia sudah membunuh Sam. Kekuatan ini jelas tidak bisa diremehkan, dan bakatnya jelas berada di atas leluhur lu. Selama anak ini diberi waktu, tidak akan menjadi masalah besar baginya untuk melampaui leluhur lu. Siaolang dan dua lainnya sangat gembira. Mereka bergegas ke sisi Zuawen dan bertanya tentang kesehatannya dengan penuh semangat. Poci. Tiba-tiba, kultifator kurus dan tinggi yang berdiri tidak jauh dari situ mengeluarkan seteguk darah dan kemudian jatuh ke tanah, mengeluarkan darah dari mulutnya. Judy, ada apa denganmu? Kultifator gemuk itu terkejut dan dengan cepat menarik kultifator kurus dan tinggi itu dan bertanya. Sayangnya, mata kultifator kurus dan tinggi itu menjadi putih dan dia kehilangan kesadaran. Dia terus memuntahkan darah. Kultifator gemuk dengan cepat melepaskan kultifator kurus dan tinggi dan tidak bisa menahan diri untuk mundur lagi dan lagi, melihat kondisi aneh dari kultifator kurus dan tinggi dengan ketakutan di matanya. Mungkinkah? Kultifator gemuk itu sepertinya memikirkan sesuatu dan keringat dingin terus mengalir di dahinya. Kemudian, dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi dan meninggalkan tempat itu dalam sekejap. Ada apa dengan pria itu? Siaolang juga memperhatikan kondisi aneh dari kultifator kurus dan tinggi tidak jauh dari situ dan mau tidak mau bertanya dengan heran. Kalian mundur duluan. Zuawan memandang ke arah kultifator kurus dan tinggi tidak jauh dari sana, tetapi matanya dipenuhi dengan kebingungan karena dia merasakan aura yang sangat akrab dan menakutkan dari kultifator kurus dan tinggi. Aura ini terlalu mirip dengan aura Sam yang baru saja dia bunuh. Ledakan. Setelah Siaolang dan dua orang lainnya mundur beberapa ratus meter, kultifator kurus dan tinggi itu meledak. Kabut berdarah menyembur keluar dan mewarnai jembatan giyok putih menjadi merah darah. Kemudian, kabut berdarah mulai mengembun dan menggeliat, dan dalam sekejap, membentuk sosok manusia aneh berwarna darah. Dan sosok manusia berwarna darah ini sudah tidak asing lagi bagi Zuawan. Itu adalah Sam. Aku terlalu ceroboh. Aku tidak menyangka kamu menyembunyikan kartu truf. Tapi sekarang, aku tidak akan ceroboh lagi. Hari ini, kamu akan mati untukku. Suara kebencian Sam terdengar, dan kemudian dia bergegas menuju Zuawan tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Mata Zuawan serius. Dengan memutar pergelangan tangan kanannya, cahaya pedang berubah menjadi naga besar dan bergegas keluar, langsung menyelimuti Sam. He he, apa menurutmu aku akan ceroboh seperti sebelumnya? Anda terlalu naif. 2.332 Bang! Sam, yang berubah menjadi genangan darah, sangat cepat. Dalam sekejap, dia menghantam dada Zuawan. Untungnya, Zuawan bereaksi dengan cepat dan menggunakan phagocytosis untuk memblokir di depannya. Meski begitu, ketika genangan darah menghantam phagocytosis, kekuatan besar disalurkan melalui phagocytosis ke tubuh Zuawan, menyebabkan Zuawan mengeluarkan erangan teredam dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Zuawan sekali lagi menggunakan teknik Big Bang. Kekuatan robekan spasial yang kuat menyelimuti tubuhnya. Sayangnya, Sam sangat berhati-hati kali ini. Meskipun kekuatan pembelah langit dan bumi sangat kuat, Sam telah melarikan diri terlebih dahulu, menyebabkan serangan Zuowen meleset. Bang! 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 Keduanya kembali terlibat pertarungan sengit. Kali ini, Zuawan benar-benar dirugikan. Meskipun dia memiliki infiniteis lotus dan phagocytosis pada saat yang sama, dia masih ditekan dengan keras oleh Sam. Sam menghela nafas ringan. Dia tahu bahwa pemuda berpakaian putih di depannya seharusnya tidak memiliki kartu truf lagi. Berdasarkan situasi saat ini, Sam tahu bahwa tidak lama lagi anak ini akan dikalahkan olehnya. Gemuruh! Suara teredam seperti guntur terdengar. Tinju Sam sangat licik. Seperti ular beludak yang memburu mangsanya, dengan kejam menyerang dada Zuawan. Pukulan ini terlalu menakutkan. Phagocytosis dan trateesta terbatas di depan Zuawan semuanya diledakkan. Di bawah pukulan keras ini, Zuawan jatuh ke jembatan batu giyok putih seperti daun layu, membuat lubang yang dalam di permukaan jembatan. Saudara Zuo, Siaolang dan dua orang lainnya menyaksikan dengan rasa takut dan khawatir di dalam hati mereka. He he, nak, dengan kekuatanmu, tidak akan sulit bagimu untuk melewati cobaanku. Sayangnya, kamu terlalu sombong. Anda tidak hanya ingin membawa ketiga sampah itu, Anda bahkan mencoba membunuh saya. Anda benar-benar melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Sam menyilangkan tangannya dan melayang di udara, menatap pemuda berbaju putih yang tertanam dalam di jembatan. Sam sangat menyadari betapa mengerikannya pukulannya. Menurutnya, pemuda berpakaian putih yang menerima pukulannya secara langsung akan terluka parah meski dia tidak mati. Sekarang tahukah kamu betapa tidak berarti dan tidak bergunanya dirimu? Sudut mulut Sam melengkung membentuk senyuman, namun senyumannya dengan cepat membeku karena dia menemukan ada sesosok tubuh yang menggeliat di dalam lubang. Pemuda berpakaian putih yang terluka parah olehnya sebenarnya perlahan berjuang untuk berdiri. Kamu sebenarnya belum mati, kamu cukup beruntung. Namun, mari kita lihat apakah kamu dapat menerima pukulanku selanjutnya. Sam mendengus dingin. Dia menekuk lutut kanannya dan menginjak tanah. Seluruh tubuhnya jatuh seperti meteor, dan arah jatuhnya lutut kanannya kebetulan adalah kepala pemuda berpakaian putih di lubang yang dalam. Namun, ketika Sam hendak mendekati pemuda berpakaian putih itu, dia menemukan ada batasan yang sangat menakutkan di sekelilingnya. Pembatasan ini sangat mengerikan. Seolah-olah rantai yang tak terhitung jumlahnya telah menyegel anggota badan dan tulangnya. Sam ingin bergerak, tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak sama sekali. Apa yang terjadi? Mata Sam menunjukkan sedikit ketakutan. Zua Wen berdiri dengan gemetar dan tersenyum tipis. Awalnya aku tidak ingin menggunakan jurus ini, tapi sayangnya, kamu memaksaku sampai ke titik ini. Sekalipun jurus ini menghabiskan banyak energi, aku tetap akan membunuhmu. Mengatakan itu, Zua Wen mengangkat tangan kanannya dan menunjuk kekehampaan. Tiba-tiba, pembatasan spasial menjadi semakin menakutkan. Sam, yang paling dekat, merasakannya paling jelas. Dia jelas merasa bahwa pembatasan ini bukan hanya pembatasan spasial, tetapi juga pembekuan waktu. Kemudian, Sam melihat matahari terbenam perlahan terbit di belakang Zua Wen. Saat matahari terbenam ini terbit, laut yang tenang tiba-tiba melonjak dengan gelombang setinggi puluhan ribu kaki, seolah-olah memuja matahari terbenam yang baru saja terbit. Kemampuan hukum ruang waktu, bagaimana mungkin, mustahil untuk memahami kemampuan hukum ruang waktu hanya dengan melewati tahap pertama. Saat Sam melihat matahari terbit yang memudar, rasa takut di matanya tidak bisa terhapuskan untuk waktu yang lama. Sam akhirnya tahu kenapa Raja Katak Waktu mati di tangan anak ini. Itu karena anak ini telah memahami kemampuan hukum ruang waktunya sendiri. Di ruang uji coba ini, kemampuan hukum ruang waktu menjadi kelemahan fatal para penantang. Kemampuan semacam ini memberikan tekanan mutlak pada mereka. Bang-bang-bang. Saat matahari terbenam terbit, awan kabut darah keluar dari tubuh Sam. Lendir berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya keluar, tampak sangat menjijikan. Aku tidak bersedia. Saat matahari terbenam naik ke titik tertingginya, Sam meraung ke langit. Kemudian, dia dimusnahkan sepenuhnya di bawah sinar matahari yang memudar. Setelah membunuh Sam, dahi zuawan dipenuhi keringat dingin. Wajahnya semakin pucat, bahkan tubuhnya gemetar seolah-olah akan terjatuh kapan saja. Pada saat ini, zuawan bahkan lebih lemah dibandingkan saat dia melawan Raja Katak Waktu. Bagaimanapun, dia terluka parah oleh Sam sebelum dia menggunakan matahari pudar di laut. Sekarang, setelah menggunakan matahari pudar di laut, luka zuawan semakin parah. Mengambil nafas dalam-dalam, zuawan mengeluarkan esensi langit berbintang domain surgawi dari cincin rohnya dan perlahan menelannya. Luka di tubuhnya langsung sembuh, namun kelelahan pada rohnya tidak hilang. Meskipun zuawan tahu bahwa dia tidak akan memasuki ruang percobaan dengan tubuhnya, tetapi dengan rohnya, ruang ini sangat ajaib. Meskipun dia hanya masuk dengan rohnya, dia bisa menggunakan dan membawa cincin roh dan benda-benda di dalamnya. Bahkan esensi langit berbintang domain surgawi dan obat-obatan ilahi penyembuhan lainnya semuanya efektif. Apapun yang bisa digunakan di dunia luar, rohnya juga bisa digunakan di ruang ini. Saudara Zuo, kamu baik-baik saja. Si olang dan dua lainnya buru-buru datang ke sisi zuawan, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Kematian Sam membuat mereka bertiga bisa memasuki pulau kedua. Aku baik-baik saja, aku hanya menghabiskan banyak energi. Biarkan aku pulih dulu. Zuawan melambaikan tangannya, lalu segera mengeluarkan kasur, duduk bersilah, dan mulai memulihkan diri. Faktanya, setelah meminum esensi langit berbintang domain surgawi, luka Zuawan pada dasarnya telah sembuh. Alasan kenapa dia berkata begitu adalah untuk mengamati si olang dan dua lainnya. Jika mereka bertiga mendambakan harta karun di tubuh Zuawan dan melancarkan serangan diam-diam saat dia terluka parah, Zuawan tidak akan keberatan melenyapkan mereka bertiga. Entah itu phagocytosis atau teratai es abadi, semuanya adalah harta karun tertinggi di dunia luar. Ketiganya tidak buta. Secara alami, mereka dapat melihat betapa berharganya phagocytosis Zuawan dan teratai es abadi. Namun, si olang dan dua lainnya tidak memiliki motif tersembunyi. Sebaliknya, mereka berdiri di sekitar Zuawan dan mengambil inisiatif untuk melindungi Zuawan. Zuawan diam-diam menganggup di dalam hatinya. Setengah jam kemudian, dia berdiri dan berkata dengan ringan, ayo pergi ke pulau kedua. Kultifator gemuk itu tersandung ke belakang. Ketika dia sampai di ujung jembatan, dia duduk di tanah dan berkata dengan rasa takut yang berkepanjangan, bentuk manusia Sam terlalu menakutkan. Judy langsung dilahirkan oleh tubuh Sam. Untungnya, saya berlari cukup cepat. Mungkin saya akan tertinggal di sana juga. Memikirkan keadaan menyedihkan terakhir dari penggarap kurus dan tinggi, penggarap gemuk hanya bergidik. 2333 Pembudidaya lemak sedikit mengernyit. Dia dan kultifator kurus dan tinggi keduanya adalah penjaga jembatan. Jika salah satu dari mereka mengalami kecelakaan, hal itu akan menarik perhatian leluhur lu. Jika dia menyembunyikannya dan tidak melaporkannya, dia akan dihukum berat. Namun, keduanya melanggar aturan dan memasuki jembatan. Jika kultifator gemuk itu mengatakan yang sebenarnya, dia juga akan dihukum berat. Setelah memikirkannya, kultifator gemuk itu memikirkan sebuah ide. Dia menatap jembatan itu dalam-dalam dan bergumam. Pokoknya, kalian sudah mati. Tidak berlebihan jika membiarkan kalian menjadi kambing hitam. Setelah mengatakan itu, kultifator yang sedikit gemuk itu segera meninggalkan jembatan. Tidak lama setelah pembudidaya gendut itu pergi, Zua Wan membawa siaolang dan dua orang lainnya ke jembatan. Zua Wan melihat kedua rumah gua di sisi jembatan. Matanya menunjukkan pandangan kontemplatif. Dia tidak bisa tidak memikirkan kultifator kurus dan tinggi serta kultifator gemuk dari sebelumnya. Tampaknya rumah-rumah gua ini milik kedua orang ini. Adapun identitas kedua orang ini, Zua Wan bisa menebak sepenuhnya. Mereka harus menjaga jembatan untuk mencegah makhluk berbahaya lainnya dari lautan waktu menyerang. Tebakan Zua Wan tidak salah, tapi ada satu hal yang tidak dia duga. Kedua pembudidaya yang menjaga jembatan memang ada di sana untuk mencegah serbuan makhluk berbahaya lainnya di lautan ruang dan waktu, namun di saat yang sama, mereka juga memiliki tugas lain, yaitu mendaftarkan penantang baru. Namun, dari dua penjaga, satu dibunuh oleh Sam dan yang lainnya melapor kepada leluhur lu, jadi mereka tentu saja merindukan Zua Wan, pendatang baru. Saudara Xiao, apakah kamu tahu di mana temanmu berada? Zua Wan menoleh untuk melihat Xiao Lang dan bertanya. Xiao Lang tersenyum dan berkata, Saudara Zua, di mana jimat Giyok yang kuberikan padamu sebelumnya? Zua Wan mengeluarkan jimat Giyok dari cincin roh dan menyerahkannya kepada Xiao Lang, ada di sini. Benda ini sepertinya bukan jimat komunikasi Giyok, kan? Xiao Lang tersenyum dan berkata, ini memang bukan jimat Giyok komunikasi, tapi jimat Giyok pemosisian. Jimat Giyok ini beri Xiao Ra temanku. Selama jarak antara jimat Giyok dan temanku tidak lebih dari seribuli, jimat Giyok ini dapat menemukan lokasi Xiao Ra temanku dengan akurat. Dulu, saat temanku meninggalkan pulau pertama, dia meninggalkan jimat Giyok ini untukku agar aku bisa mencarinya saat aku memasuki pulau kedua. Saat dia berbicara, tangan kanan Xiao Lang membentuk pedang dan menunjuk ke jimat Giyok di tangannya. Dengan suara, swash permukaan jimat Giyok memancarkan cahaya lembut. Setelah itu, jimat Giyok itu melayang di udara, memilih arah tertentu dan perlahan terbang. Sepertinya temanku masih di pulau. Ayo kita ikuti dia. Tatapan Xiao Lang bergetar. Dia segera mengikuti jimat Giyok itu. Zuawan dan yang lainnya secara alami mengikuti dari belakang. Ini adalah jalan tebing dengan deretan dinding batu di kedua sisinya. Apalagi pulau ini tertutup es dan salju sepanjang tahun. Saat Zuawan dan tiga orang lainnya berjalan, langit masih terus turun salju, dan jalan setapak di bawah kaki mereka tertutup salju tebal. Jalan setapak itu berkelok-kelok dan rumit. Mereka berempat berjalan sekitar seperempat jam sebelum akhirnya keluar dari jalan setapak itu. Apa yang muncul di depan mereka adalah sebuah lembah yang sangat besar. Lembah ini dipenuhi burung, bunga, dan pepohonan. Di tengah lembah, air terjun berwarna perak mengalir ke bawah, tampak spektakuler. Pemandangan di lembah sangat kontras dengan pemandangan di luar pulau. Di lembah yang seperti musim semi sepanjang tahun ini, terdapat gua-gua dengan berbagai bentuk dan ukuran. Zuawan berdiri di pintu masuk dengan sudut mulut sedikit terangkat. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa alasan mengapa lembah ini berbeda adalah karena ada semacam batasan yang dibuat di lembah ini. Jimat Giyok itu berhenti di pintu masuk lembah. Lebih tepatnya, itu diblokir di luar batasan. Saudara Zuo, ada batasan di sini. Apa yang harus kita lakukan? Siaolang memandang Zuawan dan bertanya. Jangan khawatir, saya akan mengurus pembatasan ini. Saat Zuawan berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan memanggil cakram susunan tulang binatang. Di saat yang sama, tangan kanannya membentuk segel berulang kali, terlihat sangat tak terduga. Pembatasan di lembah itu tidak terlalu kuat. Itu hanyalah arai besar level 5. Selain itu, itu tidak memiliki efek pertahanan apapun. Bahkan tidak ada susunan pemantauan di dalamnya. Jelas sekali bahwa tujuan orang yang menyiapkan susunan itu hanya untuk memperbaiki lingkungan di lembah. Tidak lama kemudian, Zuawan membuka celah kecil di tepi pembatas, cukup untuk dilewati satu orang. Sekarang sudah selesai, ayo masuk. Zuawan tersenyum dan memimpin untuk mengikuti jimat Giyok ke dalam batasan. Meskipun lembahnya besar, tidak banyak gua yang tinggal di dalamnya. Jumlah mereka hanya sekitar 50 hingga 60, yang berarti setidaknya ada 50 hingga 60 petani di lembah ini. Meski jumlahnya tidak banyak, dibandingkan pulau pertama tempat Siaolang dan yang lainnya berada, tempat ini jauh lebih ramai. Terlebih lagi, tempat tinggal gua ini pada dasarnya tertutup. Jelas sekali bahwa sebagian besar pembudidaya di dalam berada dalam keadaan mengasingkan diri. Jagoan. Jimat Giyok langsung terbang keluar dan terbang menuju gua tempat tinggal di tengah. Akhirnya berhenti di depan sebuah gua hunian yang berbentuk seperti rumah bambu. Saat jimat Giyok berhenti di depan rumah bambu, batasan pada permukaan rumah bambu dibuka. Seorang wanita berpakaian abu-abu keluar dari dalam. Sosok wanita berpakaian abu-abu ini sedikit membengkak, dan terdapat beberapa bintik di wajahnya. Meskipun dia tidak jelek, dia juga tidak tampan. Dia hanya bisa dianggap wanita biasa. Wanita berpakaian abu-abu itu jelas berniat keluar. Namun, ketika pandangannya tertuju pada jimat Giyok di depan pintu, dia langsung tercengang. Segera setelah itu, wanita berpakaian abu-abu itu menoleh dan akhirnya memperhatikan Zua Wen dan tiga lainnya. Tentu saja, pandangan wanita berpakaian abu-abu itu sebagian besar tertuju pada Xiao Lang dan dua lainnya. Adapun Zua Wen, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Xiao Lang, Xiao Yin, dan Xiao Fu, kamu akhirnya sampai di sini. Mata wanita berpakaian abu-abu itu menunjukkan ekspresi kegembiraan. Dia buru-buru melangkah maju dan mengamati Xiao Lang dan dua lainnya. Apalagi dia mengobrol dengan mereka bertiga. Setelah mereka berempat mengobrol sebentar, Xiao Lang menunjuk ke arah Zua Wen di sampingnya dan berkata, Saudari Mudaru King, ini Zua Wen. Kali ini, kami bertiga bisa memasuki pulau kedua berkat saudara Zua Wen. Wanita berpakaian abu-abu itu memandang Zua Wen dengan heran. Segera setelah itu, dia terkeke dan menunjukkan ekspresi acuh-ta'acuh. Dia dengan santai berkata kepada Zua Wen, Terima kasih atas bantuanmu, saudaraku. Kalau tidak, aku tidak tahu kapan aku bisa melihat mereka bertiga lagi. Zua Wen menganggup dan tidak mengatakan apa-apa. Dari sorot mata wanita berpakaian abu-abu itu, dia bisa tahu bahwa dia tidak percaya bahwa dia telah membawa Xiao Lang dan dua orang lainnya ke sini. Xiao Lang merasa sedikit canggung. Saat dia hendak menjelaskan, mata Zua Wen menunjukkan bahwa dia tidak perlu mengatakan apapun. Sinyal yang diberikan Zua Wen dengan matanya tentu saja terlihat oleh wanita berpakaian abu-abu itu. Wanita berpakaian abu-abu itu menganggap sinyal ini sebagai tindakan memalukan dari pemuda berpakaian putih di depannya setelah kebohongannya diketahui. Dia merasa sedikit jijik di dalam hatinya. Reaksi wanita berpakaian abu-abu ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa aura Zua Wen terlalu lemah. Itu hanya di tingkat ketujuh dari alam langit ilusi. Ini juga alasan mengapa wanita berpakaian abu-abu memiliki prasangka bahwa pemuda berpakaian putih dihadapannya pasti tidak cukup kuat. 2.334 Saat masuk pulau, seharusnya kamu sudah terdaftarkan. Saya yakin Anda akan segera ditugaskan ke tempat tinggal gua. Wanita berjubah abu-abu itu memandang Xiao Lang dan yang lainnya. Terdaftar. Tidak, kami langsung masuk. Kami tidak bertemu siapapun di perjalanan, kata Xiao Lang terkejut. Wanita berjubah abu-abu itu sedikit mengernyit dan berkata, bagaimana mungkin selalu ada dua penjaga di ujung jembatan. Saat Anda memasuki pulau, Anda dicatat oleh kedua penjaga itu. Bagaimana mungkin Anda tidak bertemu mereka? Xiao Lang merentangkan tangannya dan berkata, kami memang melihat dua gua tempat tinggal di ujung jembatan. Namun, tidak ada seorang pun di sana, jadi kami masuk sendiri. Wanita berjubah abu-abu itu merenung sejenak dan menghela nafas pelan, kamu bisa tinggal di kediaman gua ku dulu. Karena penjaga tidak ada di sini, sesuatu mungkin telah terjadi. Aku akan pergi dan bertanya-tanya. Kamu harus tahu itu jika kamu masih hidup. Di pulau tanpa terdaftar, Anda akan dengan mudah diperlakukan sebagai alien. Pada saat itu, pembudidaya lain di pulau itu akan mencela Anda. Xiao Lang dan yang lainnya saling memandang dan mengangguk dengan serius. Bagaimanapun juga, wanita berjubah abu-abu itu sangat berhati-hati sehingga dia jelas tidak menipu mereka. Di bawah arahan wanita berjubah abu-abu, mereka berempat memasuki kediaman gua-nya. Melalui percakapan antara wanita berjubah abu-abu dan Xiao Lang, Zhuawan mengetahui bahwa nama wanita berjubah abu-abu itu adalah Tang Ruking. Dia juga seorang kultifator nakal. Tingkat kultifasinya berada pada tahap awal langkah ke-8 surga kekosongan, namun keterampilan pemurniannya terkenal di seluruh wilayah surga WI-6 Keinginan. Zhuawan tahu bahwa Tang Ruking tidak memiliki kesan yang baik padanya karena kata-kata Xiao Lang di awal, jadi dia tidak banyak bicara. Tang Ruking jelas bukan wanita yang tidak masuk akal. Ketika dia mengetahui bahwa Zhuawan diam, nada suaranya menjadi sangat lembut, dan dia tidak menunjukkan rasa jijik yang dia miliki pada awalnya. Kediaman Gua Tang Ruking sangat besar. Ada tujuh atau delapan ruangan di dalamnya, dan sebagian besar merupakan bahan pemurnian. Dia dengan santai merapikan dan memilih empat kamar untuk ditinggali Zhuawan, Xiao Lang, dan yang lainnya. Momomomong, karena kalian berempat telah melewati pos pemeriksaan kedua, kalian seharusnya mendapatkan hadiah yang sesuai. Apakah kalian ingin pergi ke tengah pulau bersamaku untuk menerima hadiah? Tang Ruking menatap Zhuawan dan yang lainnya dan bertanya. Itu bagus juga. Jika kami bisa mendapatkan bahan langka, kuharap kamu bisa sedikit membantu kami, kata Xiao Lang sambil tersenyum. Tang Ruking tersenyum dan berkata, tidak perlu mengatakan hal-hal seperti itu di antara teman. Momomomong, Nona Tang, kita berempat adalah wajah yang asing. Saat kita keluar, aku khawatir kita akan dikenali oleh orang lain. Zhuawan menyuarakan keprihatinannya. Tang Ruking tersenyum tipis, yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana cara melewati tahap ketiga. Mereka tidak punya waktu untuk ngobrol, sehingga sebagian besar kultifator tidak saling mengenal. Bahkan jika Anda adalah wajah yang tidak dikenal, tidak mungkin menimbulkan kecurigaan dari para kultifator lain. Apalagi sebagian besar kultifator di sini sedang mengasingkan diri. Akan sulit bagi Anda untuk bertemu mereka di jalan, kecuali itu adalah penjaga dari jembatan atau leluhur lu itu. Ketika Tang Ruking menyebut leluhur lu, Zhuawan melihat sedikit rasa hormat di matanya. Tampaknya leluhur lu yang dia bicarakan bukanlah orang yang sederhana. Ayo pergi, selama tidak ada gua asing di sini, kita tidak akan menarik perhatian orang lain. Sekarang, ikuti aku ke tengah pulau. Saat Tang Ruking berbicara, dia memimpin Zhuawan, Xiaolang dan dua lainnya menuju tengah pulau di kedalaman lembah. Saat kelompok lima orang Tang Ruking sedang menuju ke tengah pulau, di tengah lembah, ada sebuah gua tersembunyi yang tersembunyi di dalam air terjun. Di dalam gua, kultifator yang sedikit gemuk itu gemetar saat dia berlutut dengan satu kaki. Di depannya ada pilar batu. Bagian atas pilar batu itu sehalus cermin, dan sesosok tubuh tegap sedang duduk bersila di atasnya. Di samping pilar batu, tiba-tiba berdirilah sesosok tubuh Rukawan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Apa yang terjadi di jembatan itu? Sosok tegap yang duduk bersila di pilar batu adalah seorang pria yang agak muda. Dia memiliki sepasang mata phoenix yang indah, bibir merah, dan gigi putih. Dia adalah pria tampan yang langka. Kultifator yang agak gemuk itu buru-buru berkata, leluhur lu, sebenarnya seperti ini. Judit dan saya selalu dengan patuh menjaga jembatan, tetapi hari ini, saya menemukan bahwa ada fluktuasi pertempuran yang mengerikan datang dari sisi lain jembatan. Seluruh jembatan gemetar. Untuk mengetahui alasannya, dan demi keselamatan rekan-rekan tau lainnya di pulau itu, kami mempertaruhkan hidup kami untuk melihat apa yang terjadi di depan jembatan. Kami tidak pergi jauh sebelum kami melihat seorang penantang bertarung dengan Sam. Bagaimanapun, kami adalah sesama penganut tau. Saat penantang bertarung dengan Sam, kami cukup khawatir. Kami sangat ingin menyelamatkan orang, jadi kami pergi membantu. Namun, Sam terlalu kuat. Dia tidak hanya melukai saya, Judit juga meninggal. Pada titik ini, Kultifator yang sedikit gemuk tidak melanjutkan. Dia tahu bahwa tidak perlu mengatakan apa yang terjadi selanjutnya. Leluhur lu kurang lebih sudah bisa menebaknya. Sam dalam wujud apa? Leluhur lu bertanya dengan acuh tak acuh. Mata Kultifator yang agak gemuk itu berkedip-kedip saat dia memaksakan senyum dan berkata, itu dalam bentuk binatang. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dadanya dipukul dengan kekuatan besar dan terlempar, menabrak dinding batu di belakangnya. Jika Sam berwujud binatang, apakah kamu akan begitu takut? Kata leluhur lu dengan acuh tak acuh. Kultifator yang agak gemuk itu buru-buru berlutut dan berkata, leluhur lu memang tanggap. Sam dalam wujud manusia. Apa yang terjadi dengan penantangnya? Leluhur lu bertanya dengan penuh minat. Bawahan ini melarikan diri, benar-benar menekan penantangnya. Aku khawatir, ini sudah berakhir, kultifator yang sedikit gemuk itu berkata dengan hati-hati. Leluhur lu mengangguk. Dia pernah merasakan betapa kuatnya Sam dalam wujud manusia. Jika dia tidak cukup beruntung saat itu, dia mungkin sudah mati di tangan Sam. Leluhur lu cukup tertarik agar penantangnya bisa menarik perhatian Sam dalam wujud manusia. Mengenai apakah kultifator itu juga bisa mengalahkan Sam dalam wujud manusia, dia juga merasa itu sangat tidak mungkin. Kamu boleh pergi. Aku tidak akan menunjuk penjaga jembatan lagi. Leluhur lu berkata dengan agak heroik. Kultifator yang sedikit gemuk itu gemetar. Dia menatap pria di pilar batu itu dengan penuh semangat dan berkata, Leluhur lu, mungkinkah kamu? Ya, aku keluar dari pengasingan. Leluhur lu tersenyum tipis dan perlahan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Ada aura yang menggetarkan jiwa di sekujur tubuhnya. Selamat, Leluhur lu. Kultifator yang sedikit gemuk buru-buru membungkuk di tanah dan kemudian meninggalkan gua tempat tinggalnya dengan penuh semangat. Kultifator yang sedikit gemuk itu tahu betul apa artinya Leluhur lu keluar dari pengasingan. Itu berarti dia akan menantang level ketiga. Selain itu, Leluhur lu pernah berkata bahwa jika dia keluar dari pengasingan, dia akan memimpin para penggarap di pulau itu ke pulau ketiga. Dia tidak akan pernah menarik kembali kata-katanya. Justru karena janji Leluhur lu dan fakta bahwa dia memang Kultifator paling berbakat di pulau ini dan memiliki pemahaman terdalam tentang hukum ruang waktu, maka para Kultifator di pulau itu dengan suara bulat menganggapnya sebagai pemimpin mereka. Selain itu, sebagian besar sumber daya para pembudidaya diberikan kepada Leluhur lu sehingga dia dapat dengan cepat memahami kekuatan hukum ruang waktu. Jika dia bisa menciptakan kemampuan hukum ruang waktu, tentu itu yang terbaik. Leluhur lu membawa harapan besar dari banyak pembudidaya di pulau itu atas datangnya hari ini. 2335 Setelah Kultifator gemuk itu pergi, tatapan Patriark lu akhirnya tertuju pada sosok cantik di samping pilar batu. Matanya dipenuhi kegilaan. Sosok itu adalah seorang wanita yang sangat cantik. Dia seperti peri dunia lain yang berdiri jauh dari dunia. Nona Siang Jun, aku sudah mendapatkan inti ruang waktu untukmu. Begitu kita meninggalkan sungai pasir hisap ruang waktu, ini akan menjadi hadiah pertunanganku padamu. Jika menurut Nona Siang Jun itu tidak cukup, aku juga akan mendapatkan kunci ruang waktu untukmu, kata Patriark lu dengan tergila-gila. Wanita cantik dihadapannya sudah tidak asing lagi dengan Zua Wen. Dia adalah Yao Siang Jun, yang pernah dia temui sebelumnya. Yao Siang Jun memandang Patriark lu dengan acu tak acu dan berkata, itu harus menunggu sampai kamu mendapatkan kunci ruang dan waktu. Aku tidak bisa membuat keputusan ini. Hanya tuanku yang bisa. Patriark lu tertawa dan berkata, baik inti ruang waktu dan kunci ruang waktu adalah hal yang baik. Selama saya memberikannya kepada tuanmu dan istana enam keinginan sebagai hadiah pertunangan, saya rasa mereka tidak akan menolak. Selain itu, kamu dan aku sangat cocok. Meskipun kuil lu tidak sekuat istana enam keinginan, itu masih merupakan salah satu kekuatan teratas di wilayah surgawi enam keinginan. Aku, Patriark lu, adalah penerus dari istana enam keinginan. Kuil lu, aku yakin aku layak untukmu, Siangjun. Yao Siangjun terus memandang dengan dingin. Ada sedikit rasa jijik di matanya yang indah. Melihat Patriark lu yang bersemangat, Yao Siangjun teringat pada pria yang membawanya melewati sungai waktu. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Apakah dia masih berada di zona hukum ruang waktu? Aku ingin tahu apakah dia akan menyalahkanku karena pergi tanpa pamit. Memikirkan hal ini, Yao Siangjun mau tidak mau menjadi linglung. Tatapan Patriark lu yang bersemangat tertuju pada wajah cantik Yao Siangjun. Ketika dia melihat Yao Siangjun linglung, dia mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa. Di tengah pulau masih ada pilar batu. Permukaan pilar batu diukir dengan banyak corak dan corak yang rumit. Xiao Lang, Xiao Yin, dan Xiao Fu semuanya maju untuk berkomunikasi dengan pilar batu. Mereka bertiga hanya menerima sebagian dari spacheti meroulet. Itu pada dasarnya tidak berharga. Mata Tang Ruking dipenuhi keraguan. Bagaimanapun, ketiga orang ini telah melewati tahap kedua. Mengapa hadiah mereka begitu murahan? Atau apakah ada yang salah dengan pilar batu itu? Ketika Zuawan tiba di depan pilar batu, Tang Ruking tidak dapat menahan diri untuk mengingat kata-kata Xiao Lang. Dia bergumam dengan suara rendah, mungkinkah apa yang dikatakan Xiao Lang itu benar? Orang yang membawa mereka ke sini benar-benar Zuawan ini. Mari kita lihat apa hadiahnya terlebih dahulu sebelum membuat kesimpulan. Setelah Zuawan berkomunikasi dengan pilar batu, sebuah ruang rahasia muncul di bawah pilar batu. Selanjutnya, setumpuk komponen Space Time Rowlet terungkap. Selain itu, setiap komponen ini adalah inti mutlak dari Space Time Rowlet, tidak seperti komponen Space Time Rowlet yang rusak parah yang dimiliki Xiao Lang dan dua orang lainnya. Inti Ruang Waktu Orang ini benar-benar mendapatkan inti ruang waktu sebagai hadiah. Apa yang dia lakukan untuk mendapatkan inti ruang waktu sebagai hadiah? Tatapan Tang Ruking jatuh pada kristal transparan seukuran setengah telapak tangan yang tergantung di antara banyak bagian. Kristal ini mengandung kekuatan aturan ruang waktu yang kaya, dan Tang Ruking tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kaget. Ruang Waktu Kekosongan Mata Zuawan menyipit, dan perhatiannya juga tertuju pada kristal transparan. Dia segera menyadari bahwa ini adalah inti ruang waktu. Saat pertama kali memasuki dasar tebing, dia melihat Yao Xiang Jun membeku di dasar laut. Dia memegang inti ruang waktu di tangannya, jadi dia sudah tidak asing lagi dengan benda itu. Zuawan adalah orang pertama yang menyingkirkan inti ruang waktu. Dia cukup bersemangat di dalam hatinya. Setelah mempelajari fungsi inti ruang waktu dari Yao Xiang Jun, Zuawan niler karenanya. Namun, karena Yao Xiang Jun kemudian menghilang secara misterius, dia kehilangan petunjuk tentang inti ruang dan waktu, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang, dia benar-benar mendapatkan inti ruang dan waktu di sini secara kebetulan. Ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Tang Ruking menyaksikan dengan iri saat Zuawan menyingkirkan inti ruang waktu. Tentu saja, dia tidak lagi meragukan keaslian perkataan Xiao Lang sebelumnya. hadiah yang begitu berharga. Jelas, pihak pulau menilai dialah yang paling berkontribusi selama tantangan tersebut. Kalau tidak, mustahil mendapatkan hadiah sebanyak itu. Saya benar-benar tidak menyangka saudara Zuo begitu tertutup. Saya tadi bersikap kasar. Zuawan tenggelam dalam kegembiraan saat mendengar kata-kata Mas Sam Tang Ruking. Nona Tang, Anda tidak perlu mengatakan itu. Itu hanya kesalahpahaman. Saya mendengar bahwa Nona Tang adalah seorang pemurni. Saya tidak tahu apakah Nona Tang dapat membantu saya menyempurnakan roulette ruang waktu kecil. Dalam hal remunerasi, Zuawan ini tidak akan pelit. Zuawan tersenyum. Tang Ruking memandang Zuawan dan berkata dengan serius, harga yang saya minta tidak murah. Anda harus bersiap. Jangan khawatir, Nona Tang. Selama itu adalah harga yang bisa diterima Zuo ini. Zuo ini pasti tidak akan cemberut. Zuawan berkata dengan lugas. Sangat mudah. Tang Ruking tertawa. Tang Ruking membawa keempat orang itu kembali ke kediaman gua, dan Tang Ruking mencapai kesepakatan dengan Zuawan. Tang Ruking membantu Zuawan menyempurnakan roulette ruang waktu kecil, dan Zuawan perlu meminjamkan inti ruang waktu untuk belajar sebentar. Keajaiban inti ruang waktu sudah terkenal. Bagian terpenting dari Spaceti Merolette adalah Spaceti Mekor. Tang Ruking adalah pemurni yang sangat kuat. Selain Spaceti Mekor, dia juga bisa menyempurnakan Spaceti Merolette. Namun, inti ruang waktu berbeda. Ini mewakili penyuling tingkat tertinggi di era itu. Bahkan sekarang, inti ruang dan waktu pasti memiliki nilai penelitian yang sangat tinggi. Tang Ruking tahu bahwa jika dia bisa mempelajari inti ruang waktu, bukan tidak mungkin baginya untuk menyempurnakan inti ruang waktu palsu. Namun, Spaceti Mekor terlalu langka. Hanya ada dua inti ruang waktu di sungai pasir hisap. Tang Ruking tahu bahwa salah satunya ada di tangan leluhur lu. Dengan kepribadian leluhur lu, dia pasti tidak akan membiarkan dia mempelajarinya. Zuawan bisa mendapatkan inti ruang waktu adalah kejutan yang menyenangkan baginya. Saat Tang Ruking mengasingkan diri untuk menyempurnakan roulette ruang waktu kecil, Xiao Lang dan yang lainnya juga mengasingkan diri di kamar mereka masing-masing. Zuawan dikunci di kamar mereka sendiri. Zuawan mengeluarkan phagocytosis, lalu mengeluarkan tiga buah dao. Matanya menunjukkan ekspresi yang bersemangat dan gila. Phagocytosis yang menyatu dengan dua buah dao memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Secara khusus, kekuatan sajak dao surgawi yang beredar di permukaannya juga sangat kuat. Itu juga sangat berbahaya bagi makhluk di tempat percobaan ini. Saat ini, sangat tidak mungkin baginya untuk menerobos. Satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatannya, selain memahami lebih banyak aturan ruang waktu, adalah dengan menggabungkan buah dao ke dalam phagocytosis lagi untuk meningkatkan kekuatan phagocytosis. Ayo kita coba menggabungkan buah dao. Saat itu, Zuawan telah melihat Kuang Li menggabungkan buah dao ke dalam phagocytosis dengan matanya sendiri. Dia tahu langkah spesifiknya, mengenai apakah itu akan berhasil atau tidak, dia merasa sedikit tidak yakin. 2336. Tiga hari kemudian, Zuawan keluar dari kamarnya dengan kegembiraan di matanya. Dia memegang phagocytosis di tangan kanannya. Permukaan phagocytosis yang tampak biasa ini dikelilingi oleh energi dao surgawi yang sangat padat. Energi dao surgawi ini bahkan lebih padat dan kuat dari sebelumnya. Selama tiga hari ini, Zuawan mengasingkan diri untuk menyatu dengan buah dao dan memasuki phagocytosis. Awalnya, dia hanya berniat mencobanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan berhasil pada akhirnya. Setelah menyatu dengan buah dao kedua, serangan phagocytosis mengandung energi dao surgawi yang sangat kuat. Kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, ketika Zuawan hendak menyatu dengan buah dao ketiga, phagocytosis menunjukkan tanda-tanda penolakan. Zuawan tahu bahwa ini mungkin karena phagocytosis tidak mampu menahan energi dao surgawi dari buah dao ketiga dan melawan. Bagaimanapun, phagocytosis masih dalam keadaan tersegel. Zuawan baru saja membuka 3000 segel pada phagocytosis. Dia masih jauh dari mampu mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari phagocytosis. Energi dao surgawi di dalam buah dao sangat menakutkan. Artefak surgawi langit hampa biasa tidak akan mampu menahan energi dao surgawi. Hanya harta karun tertinggi raja pemakan seperti phagocytosis yang hampir tidak dapat menahan energi dao surgawi di dalam buah dao. Namun, sepertinya ia hanya mampu menahan kekuatan dua buah dao. Jika dia ingin menyatu dengan buah dao ketiga, Zuawan tahu bahwa dia harus membuka lebih banyak batasan phagocytosis. Hanya dengan begitu phagocytosis akan mampu menahan energi dao surgawi dari buah dao ketiga. Zuawan melirik ke kamar Tang Ruking dan melihat pintunya tertutup rapat. Dia tahu bahwa Tang Ruking mungkin sedang menyempurnakan rolet ruang waktu kecil, jadi dia tidak bermaksud mengganggunya. Zuawan, kamu sudah keluar dari pengasingan. Apakah kamu ingin berjalan-jalan denganku? Ku dengar di luar sangat ramai. Pintu di samping terbuka dan Xiao Lang keluar. Dia tersenyum pada Zuawan. Apa yang terjadi di luar? Zuawan bertanya dengan heran. Xiao Lang tersenyum dan berkata, ku dengar leluhur lu telah keluar dari pengasingan. Karena itu, semua kultifator di pulau itu juga keluar dari pengasingan. Ku dengar leluhur lu telah keluar dari pengasingan, yang berarti leluhur lu sedang bersiap untuk menerobos pos pemeriksaan ketiga. Tidakkah menurutmu di luar akan ramai? Zuawan memperlihatkan ekspresi pengertian. Tang Ruking telah menyebut leluhur lu kepada mereka sebelumnya. Dikatakan bahwa Patriar Klu adalah ahli paling berbakat di sini. Pemahamannya tentang hukum ruang waktu adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh para penggarap lain di pulau itu. Justru karena inilah semua pembudidaya di pulau itu menaruh harapan besar pada leluhur lu. Selain itu, leluhur lu pernah berjanji bahwa jika dia menguasai hukum ruang waktu di masa depan, dia pasti akan membunuh penjaga pos pemeriksaan ketiga dan membawa semua orang ke sana. Oleh karena itu, leluhur lu secara alami terpilih sebagai pemimpin pulau itu. Bahkan beberapa ahli dengan kekuatan yang mirip dengan leluhur lu mengambil inisiatif untuk mengakui leluhur lu sebagai pemimpin mereka, menundukkan kepala untuk tunduk. Sekarang setelah leluhur lu keluar dari pengasingan, dia terikat untuk memenuhi janjinya saat itu. Bagaimana mungkin yang lain tidak bersemangat? Di mana saudara laki-laki Xiao Yin dan Xiao Fu? Zua Wen bertanya dengan heran. Mereka berdua masih menyendiri. Saya kebetulan punya waktu dan ingin menonton pertunjukannya. Mengapa saudara Zuo tidak ikut? Xiao Lang memandang Zua Wen penuh harap. Zua Wen merenung sejenak sebelum akhirnya menganggup dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa juga. Karena leluhur lu dikenal sebagai ahli dengan pemahaman terdalam tentang hukum ruang waktu di pulau itu, Zua Wen ingin melihat seberapa kuat leluhur lu. Terlebih lagi, jika leluhur lu ingin menantang pos pemeriksaan ketiga, Zua Wen sangat menantikan untuk melihat seperti apa keberadaan penjaga pos pemeriksaan ketiga itu. Zua Wen pasti akan menantang pos pemeriksaan ketiga. Jika dia bisa melihat metode penjaga sebelumnya, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi Zua Wen ketika dia menantang pos pemeriksaan ketiga di masa depan. Di tengah lembah, ada ruang terbuka yang luas. Pada saat ini, sebuah panggung tinggi telah didirikan di ruang terbuka, dan sosok yang gagah berdiri di atas panggung itu. Di bawah panggung itu terlihat kerumunan orang yang ramai. Meskipun lembah itu tidak besar, jumlah pembudidaya di sini tidaklah sedikit. Dilihat dari kejauhan di bawah panggung yang tinggi itu, tidak kurang dari seratus orang. Zua Wen dan siaolang datang ke ruang terbuka di bawah platform tinggi dan berdiri di sudut yang tidak mencolok, diam-diam melihat sosok bangga di platform tinggi. Zua Wen tahu bahwa sosok yang dibanggakan itu adalah leluhur lu. Leluhur lu tampak muda dan memiliki wajah yang sangat tampan. Tangannya ada di belakang punggungnya, dan kesombongan di matanya sangat kuat. Zua Wen sedikit mengernyit. Dia tidak menyukai kesombongan di mata leluhur lu. Arogansi semacam ini penuh dengan sikap merendahkan dan bahkan bisa dikatakan sedikit angkuh. Zua Wen hanya melirik leluhur lu, tetapi pandangannya tertuju pada sosok cantik tidak jauh di belakang leluhur lu, dan ekspresinya berubah. Sosok ini adalah wanita yang sangat cantik, dan Zua Wen sudah tidak asing lagi dengannya. Karena wanita ini adalah Yao Xiangjun, yang dia temui di bidang hukum luar angkasa. Zua Wen teringat bahwa tubuh Yao Xiangjun membeku di dasar laut. Saat itu, Yao Xiangjun sedang memegang lubang waktu di tangannya, yang berarti Yao Xiangjun memiliki lubang waktu lagi di tangannya. Zua Wen hanya menatap Yao Xiangjun, lalu menarik pandangannya. Dia tidak mengenal Yao Xiangjun, jadi dia tidak bermaksud untuk menyapanya. Tentu saja, jika orang yang muncul di depan Zua Wen bukanlah Yao Xiangjun, melainkan saudara laki-laki Yao Xiangjun, Zua Wen mungkin akan maju untuk menyambutnya dan mengembalikan kalung itu kepada Yao Xiangjun. Berbicara tentang kalung itu, Zua Wen merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Sekarang kalungnya sudah rusak, tidak mudah untuk memperbaikinya. Kalung itu memiliki vitalitas yang sangat kuat dan telah menyelamatkannya beberapa kali. Dia tahu bahwa itu jelas merupakan harta karun tertinggi. Yao Xiangjun memberikan barang ini kepada Zua Wen, dan Zua Wen tahu bahwa dia berhutang banyak pada Yao Xiangjun. Saat Zua Wen mengalihkan pandangannya, Yao Xiangjun, yang berdiri di belakang platform tinggi, merasakan sesuatu, dan matanya yang indah tidak bisa menahan diri untuk tidak tertuju pada sudut terpencil tempat Zua Wen berada. Ketika dia melihat Zua Wen, tubuhnya yang halus bergetar, dan dia berkata dalam hatinya, Zua Wen, mengapa dia ada di sini? Bagaimana dia tahu rute ke sini? Hati Yao Xiangjun sedang kacau. Tempat ini tidak mudah untuk dimasuki. Tanpa panduan peta, orang biasa tidak bisa masuk sama sekali, tapi Zua Wen sudah masuk, yang membuat Yao Xiangjun curiga. Pada saat yang sama, mata indah Yao Xiangjun dengan lembut tertuju pada leher Zua Wen, dan ketika dia menemukan bahwa tidak ada kalung di leher Zua Wen, mata indahnya meredup. Sepertinya dia tidak menerima kebaikanku. Yah, lagi pula, aku mengingkari janjiku dulu dan meninggalkannya. Maafkan dia melakukan ini. Yao Xiangjun berbisik di dalam hatinya. Leluhur Lu, selamat karena telah keluar dari pengasingan. Sesosok tiba-tiba bergegas keluar, bergegas ke platform tinggi, dan mendarat di depan leluhur Lu. Leluhur Lu memandangi sosok di depannya dengan tatapan hati-hati, menangkupkan tinjunya, dan menjawab, ini semua berkat semuanya. Jika bukan karena bantuan semua orang, leluhur Lu ini tidak akan mampu mencapai penyelesaian yang sempurna. Dari hukum ruang waktu, saya khawatir saya masih menjadi orang yang tidak dikenal. Muncul di depan leluhur Lu adalah seorang pria parubaya dengan wajah putih dan tanpa janggut. Tatapan Zua Wen tertuju pada pria parubaya dengan ekspresi serius. 2337. Itu Shen Jian. Saya tidak menyangka dia akan keluar dari pengasingan juga. Sepertinya dia sangat menghargai leluhur Lu. N. Kekuatan Shen Jian pasti yang terkuat di pulau ini. Hanya saja penggunaan aturan ruang waktunya tidak sebaik leluhur Lu, jadi kekuatan mereka setara. Jika di luar, kekuatan Shen Jian pasti akan menjadi jauh lebih kuat dari leluhur Lu. Tidak perlu dikatakan lagi. Karena kita terjebak di sini, kita harus mematuhi peraturan di sini. Shen Jian tidak terkecuali. Namun, saya mendengar bahwa untuk melarikan diri, Shen Jian berencana untuk bergabung dengan leluhur Lu untuk menerobos percobaan ketiga. Diskusi di sekitarnya sangat berisik, dan Zua Wen juga mengetahui dari diskusi bahwa pria parubaya yang kuat di depannya bernama Shen Jian, dan merupakan ahli setengah langkah Void Sky Ninstep. Di platform tinggi, Shen Jian tidak peduli dengan diskusi orang-orang di bawah platform tinggi. Sebaliknya, dia tersenyum pada leluhur Lu dan berkata, Leluhur Lu, penghargaan utama tetaplah bakatmu. Jika kamu tidak memiliki bakat, apa gunanya sumber daya? Leluhur Lu tersenyum tipis. Meski perkataannya sederhana, rasa bangga di matanya tidak berkurang. Leluhur Lu, kapan kamu berencana untuk lulus ujian ketiga? Shen Jian tiba-tiba bertanya. Begitu Shen Jian menanyakan pertanyaan ini, hal itu segera menarik perhatian banyak kultifator yang hadir. Kerumunan yang awalnya berisik di bawah juga menjadi sunyi-senyap. Semua orang keluar dari pengasingan dan berkumpul di sini untuk tujuan pos pemeriksaan ketiga ini. Leluhur Lu adalah kultifator dengan peluang tertinggi untuk melewati ujian ketiga. Banyak pembudidaya di sini berharap leluhur Lu akan bergerak secepat mungkin. Leluhur Lu tersenyum dan berkata, saya sudah memikirkan masalah ini. Mari kita tunggu setengah bulan. Meskipun saya sudah keluar dari pengasingan, saya masih perlu mengkonsolidasikan kekuatan saya. Hanya dengan begitu saya akan lebih percaya diri. Begitu kata-kata leluhur Lu keluar, meskipun banyak kultifator menunjukkan ekspresi kecewa, mereka semua tersenyum dan setuju. Leluhur Lu benar, hanya dengan mengkonsolidasikan kekuatanmu, kamu dapat melepaskan lebih banyak kekuatan. Pada saat itu, peluangmu untuk melewati ujian ketiga akan semakin tinggi. Ini baru setengah bulan, kita sudah menunggu lama sekali, jadi tidak ada salahnya menunggu setengah bulan lagi. Senyuman di sudut mulut leluhur Lu semakin lebar. Segera setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Senjian dan berkata, Penatua Senjian, Anda harus membantu saya setengah bulan kemudian. Pada saat itu, kami akan membunuh penjaga pos pemeriksaan ketiga dan memberi manfaat bagi saudara-saudara di pulau itu. Begitu kata-kata ini diucapkan, para penggarap di bawah platform tinggi tergerak. Senjian juga menangkupkan tinjunya dengan penuh semangat dan berkata, yakinlah, leluhur Lu. Sen ini pasti akan membantu leluhur Lu membunuh wali itu. Pada saat itu, semua saudara kita akan dapat meninggalkan tempat terkutuk ini. Leluhur Lu menganggup dan pergi bersama Yao Xiangjun. Sebelum Yao Xiangjun pergi, dia melirik Zuawan. Ketika dia menemukan bahwa Zuawan baru saja menundukkan kepalanya sambil merenung, matanya yang indah mereduk. Setelah leluhur Lu pergi, para penggarap di sekitarnya juga berpencar. Saudara Zuo, ayo pergi. Xiaolang mengingatkannya. Zuawan sedikit mengernyit, menganggup, dan pergi bersama Xiaolang. Setelah kembali ke rumah Guatang Ruking, Zuawan mengasingkan diri. Dia berencana menggunakan setengah bulan ini untuk mulai menyerap kekuatan aturan ruang waktu di pulau kedua. Hukum ruang waktu di pulau ini lebih lembut dibandingkan pulau pertama. Zuawan dapat dengan mudah menyerapnya dan memverifikasi pemahamannya sendiri tentang hukum ruang waktu. Hanya dalam waktu setengah bulan, pemahaman Zuawan tentang hukum ruang waktu telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak ada keraguan bahwa hukum ruang waktu Zuawan telah mencapai tingkat pencapaian besar seperti leluhur Lu. Selain itu, Zuawan juga telah memahami kemampuan ilahi ruang waktu miliknya sendiri. Jika dia benar-benar menghadapi leluhur Lu, leluhur Lu pasti akan dikalahkan. Tentu saja, Zuawan juga tahu bahwa dia dapat memahami kemampuan ilahi ruang waktu terutama karena matahari terbenam di ruang misterius dan jejak kekuatan ruang waktu di tubuhnya. Jika dia tidak memiliki keduanya, Zuawan tidak akan mampu memahami kemampuan ilahi ruang waktu dalam waktu singkat. Ketika Zuawan meninggalkan ruangan lagi, dia menemukan bahwa batasan di pintu Tang Ruking telah dibuka. Melalui celah di pintu, Zuawan menemukan bahwa Tang Ruking sedang bermain-main dengan lubang ruang waktu di dalam ruangan. Mungkin karena dia menemukan Zuawan, Tang Ruking memalingkan wajahnya dan memandang Zuawan sambil tersenyum dan berkata, Saudara Zuo, kamu akhirnya keluar dari pengasingan. Zuawan menganggup dan berkata, Nona Tang, apakah Anda tahu tentang rolet ruang waktu? Tang Ruking tersenyum tipis dan menjentikan jarinya. Tiba-tiba, sebuah cakram seukuran telapak tangan muncul di telapak tangannya dan dia menyerahkannya kepada Zuawan. Kian rolet ruang waktu yang Anda peroleh semuanya adalah bagian inti dan pada dasarnya semuanya lengkap, jadi saya tidak menemui banyak kesulitan dalam menyempurnakannya. Anda dapat mengganti namanya. Rolet ruang waktu terlalu terkenal dan saya khawatir itu akan menimbulkan masalah, kata Tang Ruking. Zuawan setuju dan berkata, sebut saja roda ruang waktu di masa depan. Kalau begitu, Nona Tang, bukankah sebaiknya Anda mengembalikan inti ruang waktu saya kepada saya? Tang Ruking memutar matanya ke arah Zuawan sebelum menyerahkan inti ruang waktu kembali ke Zuawan. Dia berkata, kecepatan roda ruang waktu Anda benar-benar tak tertandingi. Jika digabungkan dengan lubang ruang waktu ini, saya rasa tidak ada artefak dewa terbang yang dapat menandingi kecepatan roda ruang waktu. Bahkan para ahli yang telah mencapai langkah ke-9 dari surga ilusi akan kesulitan. Ruking, saudara Zuow, kalian semua sudah keluar dari pengasingan. Mari kita saksikan leluhur lu berhasil melewati hari ini. Bagaimana menurutmu? Xiao Lang, Xiao Fu dan Xiao Yin juga keluar kamar. Ketika mereka melihat Zuawan dan Tang Ruking, Xiao Lang memanggil lebih dulu. Saudara Xiao, kami berencana untuk pergi meskipun kamu tidak mengatakan apa-apa. Leluhur lu mungkin sangat yakin bisa melewati ujian ketiga. Jika dia bisa membunuh penjaga itu, kita semua berhak untuk memasuki ujian ketiga. Pulau, kata Tang Ruking bersemangat. Ketiga bersaudara itu tertawa kecil. Mata mereka juga dipenuhi kegembiraan. Jelas, mereka sangat ingin melihat leluhur lu mengalahkan penjaga ujian ketiga. Saat mereka berbicara, kelompok beranggotakan lima orang meninggalkan gua dan berjalan menuju pilar batu di tengah pulau. Saat ini, area sekitar pilar batu di tengah pulau sedang ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Semua petani di pulau itu telah keluar dari pengasingan. Semua orang menatap ketiga sosok di depan pilar batu dengan mata cerah. Ketiga sosok tersebut adalah leluhur lu, Shen Jian dan Yao Xiang Jun. Shen Jian berdiri di samping leluhur lu dan pandangannya tertuju pada Yao Xiang Jun. Dia berkata dengan suara yang dalam, leluhur lu, meskipun kekuatan wanita ini tidak buruk, dia masih belum memenuhi standar. Mengapa kamu membawanya ke sini? Kata-kata Shen Jian sama sekali tidak sopan. Implikasinya adalah dia mengira Yao Xiang Jun akan menjadi beban bagi mereka. Leluhur lu tidak peduli sama sekali. Dia mentransmisikan suaranya, Senior Shen Jian, kamu tidak tahu. Xiang Jun tidak sesederhana yang kamu kira karena dia memiliki lubang ruang waktu di tubuhnya. Terlebih lagi, dia telah menguasai metode untuk menggunakannya. Ekspresi Shen Jian langsung menjadi serius. Dia menjawab, Leluhur lu, apakah yang kamu katakan itu benar? 2338 Saat itulah ekspresi Shen Jian terlihat sedikit lebih baik. Dia paling takut Yao Xiang Jun akan menyeret mereka ke bawah. Tapi sekarang Leluhur lu mengatakan bahwa Yao Xiang Jun dapat mengendalikan inti ruang waktu, itu akan sangat membantu mereka dalam melewati level ketiga. Inti ruang waktu mengandung kekuatan ruang waktu yang sangat kuat. Jika Yao Xiang Jun benar-benar bisa mengendalikan kekuatan inti ruang waktu, kekuatannya pasti tidak akan kalah dengan keduanya. Dengan Yao Xiang Jun, mereka berdua akan seperti harimau yang memiliki sayap. Peluang mereka untuk melewati level ketiga akan sangat meningkat. Leluhur lu mengabaikan Shen Jian yang terkejut dan menangkupkan tinjunya ke arah orang-orang di sekitarnya, sambil berkata, Leluhur lu berhutang budi kepada semua orang karena menganggapku tinggi dan memilihku sebagai pemimpin pulau. Sebagai pemimpin, saya sangat jelas bahwa saya harus memberi manfaat bagi saudara-saudara di bawah. Hari ini, saya berencana untuk bergabung dengan senior Shen Jian dan Nona Xiang Jun untuk melewati tingkat ketiga. Setelah saya memenggal kepala penjaga, itu akan terjadi-jadilah waktu bagi semua orang untuk melewati level ketiga. Perkataan Leluhur lu sangat kuat dan iramanya segera menginfeksi emosi orang-orang di bawah. Setelah mengatakan itu, Leluhur lu berbalik dan melihat ke arah Shen Jian dan Yao Xiang Jun. Kemudian, mereka bertiga mengulurkan tangan dan mendarat di permukaan pilar batu. Jagoan. Tiba-tiba, permukaan pilar batu itu meletus dengan cahaya putih yang menyelaukan. Kemudian, pilar batu itu mulai pecah. Pada akhirnya, itu benar-benar membentuk tangga panjang di udara. Tangga ini membentang melintasi langit. Saat seseorang menaiki tangga, dia tidak dapat melihat apa yang ada di ujung tangga. Apakah ini pintu masuk ke tingkat ketiga? Xiao Lang, yang berada di samping Zouan, mendecahkan lidahnya dengan heran. Leluhur lu dan dua lainnya tidak ragu-ragu dan terus menaiki tangga. Kecepatan mereka tidak lambat atau lambat. Setelah mereka bertiga mencapai ketinggian tertentu, orang-orang di bawah juga mengikuti dan menaiki tangga. Kali ini, leluhur lu berencana untuk memimpin kita melewati tingkat ketiga. Dengan leluhur lu dan yang lainnya di depan, kita masih sangat aman. Tang Ruking tersenyum. Kamu benar-benar yakin leluhur lu akan berhasil? Zouan bertanya dengan heran. Tang Ruking tersenyum acu-ta'acu dan berkata, terlepas dari apakah dia berhasil atau tidak, leluhur lu telah menjadi harapan terakhir semua orang di pulau ini. Ini bisa dikatakan sebagai pertempuran terakhir semua orang. Jika leluhur lu berhasil, maka semua orang akan memasuki pertempuran ketiga. Pulau. Jika dia gagal, maka semua orang akan mati di pos pemeriksaan. Siapa di antara para pembudidaya di pulau ini yang tidak pernah terjebak di sini selama ratusan atau ribuan tahun? Bahkan ada beberapa yang telah terjebak di sini selama puluhan ribu tahun. Semua orang sudah lama bosan dengan kehidupan ini. Sebaiknya saya mencobanya. Zouan memiliki tatapan yang rumit di matanya. Tampaknya Tang Ruking dan yang lainnya di Nusantara telah memutuskan untuk berhasil atau mati saat mencoba. Entah dia menyelesaikan panggung dalam sekali jalan atau dia rela mati dan mengakhiri semuanya. Tangganya terlihat sangat panjang, tetapi ketika semua orang menaikinya, mereka menyadari bahwa mereka telah mencapai ujung setelah berjalan cukup jauh. Ini adalah platform melingkar putih besar. Permukaan platform melingkar terbuat dari batu giok putih berkilau dan tembus cahaya. Kelihatannya putih bersih dan tanpa cacat, dan cukup enak dipandang. Di bagian paling depan peron, leluhur Lu, Yao Xiangjun, dan Shen Jian berdiri berdampingan. Kerumunan di belakang mereka juga menghentikan langkah mereka, tatapan mereka menyala-nyala saat mereka melihat ke belakang leluhur Lu dan dua lainnya. Di peron, tidak ada apa-apa selain kerumunan. Namun, semua orang tidak sesantai yang mereka bayangkan. Mereka semua diam-diam waspada terhadap hal-hal mengerikan yang mungkin terjadi di sekitar mereka. Suara mendesing. Tiba-tiba, hembusan angin dingin keluar dari peron. Ia diam-diam melewati leluhur Lu dan dua lainnya dan bergegas menuju kerumunan di belakang mereka. Pochi! Pochi! Dalam sekejap, beberapa orang di depan lengah dan terkoyak oleh kekuatan angin dingin. Semburan kabut berdarah meletus, dan mereka sangat mati. Wajah orang lain berubah drastis, dan mereka buru-buru mengeluarkan artefak ilahi masing-masing untuk menahan angin dingin yang aneh ini. Namun, angin dingin ini mengandung kekuatan hukum ruang dan waktu yang sangat kuat. Sebagian besar orang di sekitarnya hanya tahu sedikit tentang hukum ruang dan waktu. Di antara mereka, bahkan lebih sedikit lagi yang telah menguasai hukum ruang dan waktu. Dalam sekejap, mereka benar-benar dikalahkan dan berada dalam kekacauan. Zuawan, yang bersembunyi di tengah kerumunan, sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa ini seharusnya menjadi penjaga tahap ketiga yang mengambil tindakan secara diam-diam. Hanya dengan gerakan ini, Zuawan dapat melihat bahwa penjaga tahap ketiga pasti jauh lebih kuat daripada penjaga tahap kedua, Sam, dan penjaga tahap pertama, Raja Katakwaktu. Itu adalah lawan yang sulit. Saat angin dingin menyerang, cahaya hitam dan putih muncul di depan platform, dan sosok kokoh lahir dari cahaya tersebut. Sosok ini tampak seperti manusia, dan tingginya tiga kaki. Ia jauh lebih tinggi dari semua orang yang hadir, seperti raksasa kecil. Saat cahaya memudar, suara angin kencang yang menakutkan terdengar. Dari cahaya hitam dan putih, sosok tinggi itu tiba-tiba keluar. Itu sangat cepat sehingga seolah-olah ruang di sekitarnya tidak ada apa-apanya di depannya. Nona Siang Jun, apa yang kamu lakukan? Tatapan leluhur Lu dan Sen Jian serius, keduanya waspada, perhatian mereka tertuju tetapi leluhur Lu dengan cepat menyadari bahwa Yao Siang Jun, yang berada di sampingnya, sebenarnya bergegas menuju kerumunan di dari belakang, dan mau tidak mau berteriak. Yang lain telah disergap, saya harus pergi dan menyelamatkan mereka. Mata indah Yao Siang Jun tertuju pada Zua Wen di tengah kerumunan. Hatinya bergetar, dan dia berencana bergegas menyelamatkannya. Sayangnya, dia ditangkap oleh leluhur Lu. Nona Siang Jun, Anda akan membuat kami terbunuh. Penjaga tahap ketiga telah muncul. Jika Anda terus bertindak seperti ini, kami semua akan mati di sini. Mohon pertimbangkan situasi secara keseluruhan. Shen Jian dengan dingin mendengus. Dia mengeluarkan kocokan ekor kuda dengan tangan kanannya, dan dengan lambayan lembut, rambut putih panjang tumbuh liar, menghalangi di depan Yao Siang Jun. Yao Siang Jun mengerutkan kening, dan pada akhirnya, dia hanya bisa berbalik. Alasan mengapa dia begitu cemas dengan orang banyak tentu saja bukan karena dia benar-benar peduli pada mereka, tetapi karena dia mengkhawatirkan Zua Wen. Namun, setelah memikirkan bahwa Zua Wen tidak sederhana, kekhawatirannya perlahan-lahan meredah. Di saat yang sama, dia diam-diam mengatakan bahwa dia terlalu tidak sabar. Ledakan. Ketika Yao Siang Jun kembali sadar, sosok hitam tinggi itu sudah bergegas ke depan ketiga orang itu. Kemudian, dia mendengar erangan teredam dari Shen Jian dan leluhur Lu. Dan Yao Siang Jun akhirnya melihat wajah sebenarnya dari penjaga tingkat ketiga. Sosok tinggi itu bertubuh manusia kekar, tetapi kepalanya mirip elang. Tangannya juga tidak normal. Sosok itu memiliki perisai ungu di tangan kirinya dan pedang tajam di tangan kanannya. Kakinya seperti cakar elang, ditutupi duri. Pada saat ini, penjaga itu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan membantingnya dengan keras. Badai muncul di sekitar penjaga. Leluhur Lu dan Shen Jian menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memblokir serangan penjaga gerbang. Namun, dari wajah keduanya yang memerah, terlihat bahwa serangan ini tidak mudah untuk ditanggung. Siang Jun, mengapa kamu masih linglung? Tolong! Leluhur Lu berteriak. Yao Siang Jun tidak berani lalai. Dengan lambayan tangannya, dia segera mengeluarkan Space Time Hollow. Kemudian, dia memegang Space Time Hollow di tangan kirinya dan dengan cepat membentuk segel rumit dengan tangan kanannya. Kemudian, Space Time Hollow meletus dengan kekuatan ruang waktu yang menakutkan. Seberkas cahaya putih melesat keluar dari Space Time Hollow dan menimpa penjaganya. 2339 Setelah penjaga gerbang dipaksa kembali, Leluhur Lu dan Shen Jian menghela nafas lega. Siang Jun, jangan linglung lagi. Kalau tidak, kita akan mati di sini. Leluhur Lu menatap Yao Siang Jun dengan ketidakpuasan. Yao Siang Jun tidak berkata apa-apa. Mata indahnya sedikit bergeser saat dia melihat kerumunan di belakangnya. Setelah mengetahui bahwa sosok yang dia khawatirkan baik-baik saja, dia santai dan berkata, Leluhur Lu, Senior Shen Jian, ini adalah kesalahan Siang Jun sekarang. Siang Jun tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Ekspresi Leluhur Lu dan Shen Jian menjadi rileks saat melihat sikap baik Yao Siang Jun. Leluhur Lu berkata dengan ekspresi yang menyenangkan, itu yang terbaik. Hati-hati, binatang ini akan menyerang lagi. Wajah Leluhur Lu berubah drastis. Tangan kanannya membentuk cakar dan meledak saat hukum ruang waktu yang kuat menyebar. Shen Jian tidak ragu-ragu dan melambaikan kocokan ekor kuda di tangannya. Seketika, bulu putih yang menakutkan itu berubah menjadi penjaga paling setia dan menghalangi di depan Leluhur Lu, melindunginya setiap saat. Gemuruh. Penjaga gerbang dengan dingin mendengus dan mengayunkan pedang di tangan kanannya. Leluhur Lu dipatahkan. Ledakan. Namun, ketika serangan penjaga gerbang akhirnya mendarat di bulu putih yang dibentuk oleh kocokan ekor kuda, sosok penjaga gerbang bergetar dan memblokir serangan tersebut. Serangan Shen Jian berhasil dan dia tidak menyayangkan penjaga gerbang. Dengan gerakan memutar tangan kanannya, kocokan ekor kuda itu langsung menjadi seperti angin puyuh dan menyegel penjaga gerbang. Penjaga gerbang langsung diselimuti oleh lautan bulu putih kocokan ekor kuda, dan sosoknya sulit dilihat. Ledakan. Ledakan. Sayangnya, bungkusan kocokan ekor kuda itu tidak bertahan lama. Fluktuasi energi yang mengerikan menyapu darinya dan merobek bulu putih kocokan ekor kuda menjadi beberapa bagian. Shen Jian mengerang dan wajahnya menjadi pucat saat dia menatap dengan sungguh-sungguh pada sosok tinggi yang tidak terluka. Penjaga gerbang ini sangat kuat. Leluhur Lu berkata dengan suara yang dalam. Ayo bergabung dan bunuh penjaga gerbang ini. Mata Shen Jian dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tahu betul bahwa sekuat apapun penjaga gerbang ini, mereka harus membunuhnya. Kalau tidak, tidak ada satupun yang bisa lewat. Ayo serang bersama. Patriark Lu mengangguk. Dia menginjak kaki kanannya dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Kekuatan aturan ruang waktu terkondensasi di antara kedua tangannya, membuat tangannya sebanding dengan senjata paling kuat di dunia. Shen Jian memegang pengocok ekor kuda di tangannya dan mengikutinya dari dekat. Kekuatan ilahinya melonjak dan ditambah dengan pemahaman awalnya tentang hukum ruang waktu, kekuatannya bahkan lebih kuat dari Patriark Lu. Di sisi lain, Yao Xiang Jun berdiri di belakang mereka berdua. Time Hollow melayang di depan dadanya, dan tangannya yang ramping seperti batu giyok memetik senar sitar, memetiknya perlahan. Time Hollow tiba-tiba meletus dengan aura yang sangat menakutkan dan tajam. Kekuatan ruang waktu murni melonjak keluar dari jantung ruang waktu, berubah menjadi seberkas cahaya putih yang melesat langsung ke arah penjaga gerbang. Ledakan. Ledakan. Penjaga itu tetap tidak takut. Dia memegang perisai di tangan kirinya sementara dia tiba-tiba menebas dengan pedang di tangan kanannya. Seketika, pedangki yang menutupi langit bagaikan cahaya mengalir yang membawa hukum ruang dan waktu saat mereka menghantam dalam jumlah besar. Leluhur Lu, Shen Jian, dan Yao Xiangjun menggunakan semua keterampilan mereka untuk memblokir pedangki penjaga. Lalu, mereka berempat mulai berkelahi. Sementara leluhur Lu dan tiga orang lainnya bertarung, kerumunan di belakang mereka juga cukup kacau. Angin kencang bertiup kencang di antara kerumunan. Setiap kali bergerak, angin kencang dapat merenggut nyawa beberapa orang. Untuk sesaat, kerumunan berada dalam kekacauan dan semua orang panik. Zuawan sedikit mengernyit. Angin jahat mengandung hukum ruang dan waktu, dan orang-orang di sekitarnya hanya mengetahui sedikit tentang hukum ruang dan waktu. Itulah mengapa mereka sangat malu dengan angin jahat itu. Zuawan mendengus dingin. Tangan kanannya tiba-tiba membuat gerakan meraih dan menangkap angin jahat yang bertiup di udara. Kerumunan, yang awalnya buru-buru menghindar, secara alami melihat gerakan Zuawan dan mereka semua terkejut. Setiap orang telah mereka tidak berani menyentuhnya sama sekali. Namun, pemuda berpakaian putih asing di depan mereka tidak hanya dengan mudah menangkap angin jahat, tapi juga sepertinya tidak terluka. Semua orang tidak bodoh. Mereka semua tahu bahwa pemuda berpakaian putih di depan mereka tidaklah sederhana. Oleh karena itu, semua orang mendekati Zuawan. Beberapa dari mereka bersembunyi di balik Zuawan seperti Tang Ruking, Xiao Lang, dan yang lainnya. Zuawan tidak terlalu memperhatikan tindakan kecil orang lain. Sebaliknya, dia mengepalkan tangan kanannya. Kekuatan hukum ruang dan waktu meledak dan angin jahat di tangannya langsung terkoyak. Wuss! Saat Zuawan merobek angin jahat di tangannya, delapan angin jahat yang tersisa tampak marah dan bergegas menuju Zuawan. Mata Zuawan serius. Dia tidak takut pada satu angin jahat, tetapi jika delapan angin jahat datang bersamaan, bahkan dia tidak akan berani meremehkannya. Tangan Zuawan membentuk cakar dan menangkap dua angin jahat. Kemudian, dia menghentakkan kakinya dan menginjak dua angin jahat lainnya dan melompat. Saat dia melompat, dua angin jahat di tangannya dihancurkan olehnya. Kemudian, tangannya terulur lagi seperti kilat. Bang-bang-bang. Dalam sekejap, Zuawan menghancurkan sisa angin jahat dan mendarat dengan ringan di tanah. Sekelompok orang yang bersembunyi di belakang Zuawan semuanya tercengang. Tak satupun dari mereka menyangka akan ada ahli yang tersembunyi di antara mereka. Penguasaan orang ini terhadap hukum waktu dan ruang mungkin telah mencapai tahap pencapaian kecil. Aku benar-benar tidak menyangka akan ada ahli seperti itu selain Senjian dan leluhur lu. Orang ini sangat asing. Kurasa aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, mampu memahami hukum ruang dan waktu hingga tahap pencapaian kecil, orang ini sungguh luar biasa. Meskipun kekuatan orang ini mungkin tidak sekuat Senjian dan leluhur lu, dia jelas bukan seseorang yang bisa kita bandingkan. Kerumunan berdiskusi dengan penuh semangat, dan mereka semua keluar untuk berterima kasih kepada Zuawan. Pada saat yang sama, banyak orang diam-diam mendiskusikan asal-usul Zuawan. Tentu saja, di dalam hati mereka, orang terkuat di pulau itu sebenarnya adalah Senjian dan leluhur lu. Di antara mereka, budidaya Senjian berada pada langkah ke sembilan langit hampa setengah langkah. Meskipun dia baru memahami hukum ruang dan waktu hingga tahap pencapaian kecil, kekuatannya sangat mengerikan. Seorang kultifator biasa dengan hukum ruang dan waktu hingga tahap pencapaian kecil tidak dapat dibandingkan dengannya. Sebaliknya, leluhur lu telah memahami hukum ruang dan waktu hingga tahap pencapaian besar. Kekuatannya yang menakutkan jelas jauh melampaui imajinasi semua orang. Zuawan berdiri di tempat, tanpa ekspresi, dan menerima ucapan terima kasih dari semua orang. Kamu sebenarnya belum mati. Tiba-tiba, terdengar suara terkejut. Kemudian, di tengah kerumunan tidak jauh dari sana, seorang kultifator yang sedikit gemuk memandang Zuawan dengan heran. Zuawan memandang ke arah kultifator yang sedikit gemuk itu dengan acuh-ta'acuh. Dia secara alami mengenali orang ini. Bukankah dia salah satu dari dua penjaga di jembatan terakhir kali. Rekan kultifator yang sedikit gemuk, kultifator kurus dan tinggi, dibangkitkan oleh Sam, dan orang ini sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri. Zuawan masih mengingatnya dengan jelas. 2340. Kultifator gemuk itu merasakan bahwa dia telah melakukan kesalahan dalam kata-katanya, dan keringat dingin menetes di dahinya. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Junior berbicara dengan gegabuh. Saya harap senior tidak memaafkan saya. Zuawan tidak mau repot-repot memperhatikan kultifator gemuk itu. Sejak dia tahu bahwa orang ini telah meninggalkan teman-temannya dan melarikan diri, Zuawan tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Senior, hukum ruang waktumu setidaknya berada pada tahap awal. Kamu harus melakukan bagianmu untuk semua orang. Kultifator gemuk itu dengan hati-hati mendekati Zuawan dan menyelidikinya. Saat kultifator gemuk mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya semua tergerak, dan mereka memandang Zuawan dengan tatapan penuh harapan. Zuawan mencibir dan berkata, Maksudmu aku juga harus naik dan mati. Wajah kultifator gemuk itu menegang, dan rasa dingin melintas di hatinya. Dia tidak menyangka pemuda berpakaian putih ini akan berbicara begitu kasar. Kata-kata Zuawan menyebabkan banyak petani di sekitarnya merasa tidak puas. Namun, mengingat kekuatan Zuawan, mereka tidak berani mengatakan apapun. Saudara Zuo, kamu sangat kuat. Mengapa kamu tidak bergerak? Siaolang memimpin Tang Ruking, Siaofu, dan Siaoyin ke sisi Zuawan dan bertanya dengan hati-hati. Zuawan menghela nafas dan berkata, Apakah kamu tidak menyadarinya? Penjaga pos pemeriksaan ketiga benar-benar berbeda dari dua pos pemeriksaan sebelumnya. Kekuatannya tidak bertambah seiring dengan banyaknya orang yang memasuki pos pemeriksaan, namun seiring dengan banyaknya orang yang menyerangnya. Apa, Siaolang, Tang Ruking, dan tiga lainnya saling memandang. Mereka tidak menyangka penjaga pos pemeriksaan ketiga begitu berbeda. Tang Ruking adalah orang pertama yang bereaksi dan berkata dengan lembut, Saudara Zuo, apakah kamu mengatakan bahwa dalam pertarungan satu lawan satu, kita memiliki keuntungan? Zuo Wen menganggup dan berkata, benar juga, leluhur Lu dan dua orang lainnya yang bergabung untuk menyerang penjaga bukanlah langkah yang bijaksana. Bergantian adalah cara terbaik, sekarang setelah mereka bertiga bergabung, kekuatan penjaga menjadi semakin kuat. Meskipun ini adalah pertama kalinya Zuo Wen memasuki pos pemeriksaan ketiga, Zuo Wen dapat mengetahui ada sesuatu yang tidak beres hanya dengan melihatnya sekilas. Sebelumnya, saat leluhur Lu dan Shen Jian menyerang penjaga gerbang, Yao Xiangjun tidak menyerang. Kekuatan penjaga gerbang itu biasa saja, tetapi dengan tambahan Yao Xiangjun, Zuo Wen dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan penjaga gerbang telah meningkat beberapa kali lipat. Oleh karena itu, Zuo Wen dapat menebak pola ini. Suara Zuo Wen tidak nyaring, tapi juga tidak lembut. Banyak orang di belakangnya mendengarnya dengan jelas, dan ekspresi pemahaman muncul di wajah mereka. Beberapa orang juga memperhatikan perilaku aneh penjaga gerbang, tetapi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Di sisi lain, pipi kultifator montok itu sedikit merah. Kata-katanya yang benar telah berubah menjadi lelucon. Kalau begitu, mari kita minta leluhur Lu dan dua lainnya mundur dari medan perang, lalu bergiliran melawan mereka. Seseorang di antara kerumunan itu tiba-tiba menyarankan. Saran ini segera disetujui dan digaungkan oleh semua orang. Kalau begitu aku akan memberitahu leluhur Lu dan yang lainnya. Kultifator gemuk itu tampaknya berusaha merebut pujian. Begitu kerumunan itu mengangkatnya, dia dengan tidak sabar bergegas keluar. Tunggu. Wajah Zuawan sedikit berubah. Dia tidak menyangka kultifator gemuk itu menjadi begitu impulsif. Dia sebenarnya langsung bergegas keluar. Kultifator gemuk itu jelas mendengar teriakan Zuawan dan mencibir di dalam hatinya. Dia mengabaikan Zuawan begitu saja. Leluhur Lu, penjaga gerbang tingkat ketiga ini berbeda dari dua tingkat sebelumnya. Semakin banyak orang yang menyerangnya, semakin kuat penjaga gerbangnya. Bawahan ini berpikir bahwa kita harus bergiliran melawan mereka. Kultifator gemuk itu dengan tidak sabar mengirimkan suaranya. Leluhur Lu, yang awalnya bertarung dengan penjaga gerbang, secara alami mendengar transmisi suara kultifator gemuk itu dan matanya berbinar. Dia juga menyadari ketidaknormalan penjaga gerbang. Sekarang setelah kultifator gemuk itu menyebutkannya, dia segera mengetahui hubungannya, jadi dia segera berdiskusi dengan Shen Jian dan Yao Xiangjun. Zuawan sedikit mengernyit, melihat ke arah kultifator gemuk yang kembali dengan puas, dia berkata, kamu menyakiti mereka bertiga. Zuawan tahu bahwa kultifator gemuk ini adalah orang kepercayaan Leluhur Lu, dan dia, Zuawan, seharusnya tidak berhak berbicara di depan Leluhur Lu. Merugikan mereka, apa Anda sedang bercanda? Bukankah Anda yang mengemukakan teori ini? Saya memberitahu Leluhur Lu dengan cara yang benar, bagaimana saya bisa menyakiti mereka? Atau menurutmu aku mencuri kreditmu? Kultifator gemuk itu dengan angku berjalan melewati Zuawan, seperti rubah yang meminjam kekuatan harimau, dengan postur kemenangan. Zuawan terlalu malas untuk memperhatikan orang ini, tetapi diam-diam menatap Leluhur Lu yang bersiap untuk berpisah di depannya. Dia hanya bisa mengingatkan dengan suara yang jelas, tidak pantas melawan mereka secara bergantian. Kekuatan penjaga gerbang belum tentu menurun, sebaiknya Anda tidak mengambil risiko. Leluhur Lu, yang awalnya berencana untuk bertindak, mengerutkan kening ketika mendengar suara Zuawan. Jelas sekali, dia tidak mengenal pemuda berpakaian putih ini. Shen Jian juga memiliki ekspresi yang sama. Sebaliknya, ketika Yao Xiangjun melihat Zuawan berbicara, matanya yang indah mengendur dan sudut mulutnya menunjukkan senyuman. Ekspresi Yao Xiangjun kebetulan dilihat oleh Leluhur Lu. Mata Leluhur Lu yang awalnya ragu-ragu berubah menjadi dingin dan dia dengan dingin mendengus, kamu pikir kamu ini siapa? Anda ingin menyuruh kami berkeliling. Jangan memperhatikan orang ini. Senior Shen Jian, Xiangjun, kami akan mengikuti rencana awal dan bergiliran melawan mereka satu per satu. Mendengar ini, Zuawan mengerutkan kening. Dia dapat mendengar bahwa perkataan Leluhur Lu ditujukan kepadanya, tetapi dia dan Leluhur Lu belum pernah bertemu sebelumnya. Leluhur Lu, kita harus mengikuti nasihat orang ini. Saya juga merasa kekuatan penjaga gerbang tidak akan menurun karena kita bergantian melawan mereka satu per satu. Begitu kekuatan penjaga gerbang tidak menurun, kita akan dikalahkan dalam sekejap. Kata Yao Xiangjun. Leluhur Lu melihat bahwa Yao Xiangjun benar-benar berbicara mewakili pemuda berpakaian putih dan matanya menyemburkan api. Dia dengan dingin berkata, kamu percaya pada kekeliruan orang yang tidak punya hubungan keluarga. Bodoh, jika Anda setuju dengan orang itu, Anda boleh pergi. Yao Xiangjun sangat marah hingga dadanya naik dan turun dengan keras. Dia tidak menyangka leluhur Lu berpikiran sempit. Hanya karena dia condong ke arah Zouan, leluhur Lu menjadi sangat marah. Namun, dia sudah bersumpah sebelumnya. Kali ini, dia harus membantu leluhur Lu. Jika dia pergi sekarang, bukankah dia akan melanggar sumpahnya? Senior Shenjian, aku pergi dulu. Leluhur Lu menangkupkan tinjunya ke Shenjian dan mengabaikan Yao Xiangjun. Dia mengambil satu langkah ke depan dan hukum ruang waktu di tangannya melesat seperti sutra paling tajam ke arah penjaga gerbang. Penjaga gerbang menggeram dan mengayunkan pedang panjang di tangannya ke arah leluhur Lu tanpa ragu-ragu. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, leluhur Lu dan penjaga gerbang berimbang. Pertarungan sepihak yang diharapkan tidak terjadi sama sekali. Leluhur Lu menghela nafas ringan dan tidak dapat menahan cibiran dan cemohan. Kekeliruan seseorang sungguh menggelikan. Kamu tidak perlu malu untuk membuat kekeliruan seperti itu. Zouan menyaksikan semua ini dalam diam dan mengerutkan kening. Dia bertindak seolah-olah dia tidak mendengar ejekan leluhur Lu. Haha, itu benar-benar keliru. Maksudmu mengatakan itu tadi, apakah karena kamu tidak ingin kami melewati level ketiga? Atau, apakah kamu seorang mata-mata? Kultifator gemuk itu buru-buru mengejek, tetapi begitu dia selesai berbicara, dia merasakan sakit di dadanya dan memuntahkan seteguk darah. Dia terbanting ke tanah tidak jauh dari situ. Kau berisik sekali. Kau seperti lalat, terus-menerus berdengum di telingaku. Zouan perlahan menarik tinjunya dan bahkan tidak melihat ke arah kultifator gemuk itu. Dia menatap penjaga gerbang itu lagi, merasa bahwa penjaga gerbang ini agak aneh. Sampai jumpa di video selanjutnya.